ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya jadi kalian bisa top up di sini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gemer yang juga udah top up di sini guys ya jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id Oke kembali bersama saya di sini di game The Ragnarok guys ya jadi ini saya rekod tuh di hari kedua dan saya login di sini akun Hunter saya ya saya udah kasih tahu ya saya buat tiga account jadi saya udah tim juga di sini lihat ya di sini ada Knight lalu di sini ada Hunter dan di sini ada wizard ya akun utamanya sih wizard cuman di sini tiga-tiganya saya beliin VIP 1 guys ya aduh jadi yaudahlah gitu lah ya by the way di sini saya udah grinding kayak 24 jam gitu di plot ya nah plotnya itu di UG Pond guys ya enak banget kalian bisa pakai UG Pond saya dari tadi malem itu nggak DC sama sekali guys nggak DC sama sekali problemnya mungkin kalau char kalian mati ya itu salah kalian kenapa nggak stok posen banyak ya tapi di sini nggak DC sama sekali nggak error nggak apa guys ya jadi kalian bisa pakai UG Pond dan kalian bisa lihat di situ ya di situ ada kode diskon kalau kalian misalkan pakai kode diskon saya waktu kalian mau login ya itu kalian bakal dapetin diskon sekitar 2 atau 3 dolar saya lupa guys ya jadi lumayan banget kalian bisa ngurangin biaya UG Pond kalian gitu jadi kalian jangan lupa pakai kode saya guys ya Nah di sini saya mau bagiin daily routine nah daily routine mungkin mungkin early daily routine ya nanti mengisalkan levelnya udah gedean kayak level 60-an tuh nanti ada tambahan daily routine nya guys tapi di sini ya karena orang-orang mungkin banyak yang ke-skip kayaknya sih tadi malem atau kemarin itu kayaknya banyak yang ke-skip deh daily daily ini guys ya jadi di sini saya bakal kasih tahu guys ya buat kalian ya daily routine apa aja yang wajib kalian beresin tapi sebelum itu buat kalian belum subscribe jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video saya kedepannya guys ya gitu entah itu taris lain atau drag narok atau game-game yang lain-lain guys ya Nah dari sini kita langsung masuk aja buat daily routine ngapain bang Nah kita langsung cek aja di sini ada daily guide ya nah daily guide yang pertama kalian bisa beresin quest papan nah saran saya sih kalian beresin quest papan itu kalian push dulu levelnya guys gitu kenapa karena di sini nah buat questnya ya ini XP nya bakal beda kalau misalkan levelnya itu beda guys ya gitu kayaknya ini sih mungkin selesai 5 atau selesai 10 level deh gitu ya jadi misalkan kalian ini om deket-deket nih deket-deket di level misalkan 54 atau 55 habis itu 49 50 gitu ya Nah kalian mending leveling dulu baru misalkan udah naik level nah disini tuh biasanya si XP nya ini naik guys gitu ya itu sesuai pengalaman saya sih waktu main CBT ya jadi kalian bisa pikirin dulu ya misalkan kamu mau beresin sih quest tapi misalkan level kalian nggak nanggong gitu ya kayak level 46 atau 47 atau ya level-level segitu ya udah kalian beresin aja gitu nggak masalah ya Nah di sini kalian bisa beresin disini chancenya itu main enam kali ya Nah misalkan kalian nggak dapet yang kuning atau ungu ya kalian refresh nah misalkan kalian masih nggak dapet kalian bisa refresh terus atau kalian bisa sayang-sayang sih buat regen nya atau red diamond nya gitu guys ya Nah itu jadi tuh lalu di sini kita bisa lihat lagi di sini ada ya daily dungeon ini wajib banget kalian kemarin misalkan kalian itu cuman AFK-AFK doang pasti ke skip ini sih gitu ini padahal penting banget guys Nah daily dungeon kalian bisa beresin ya kalian jangan misalkan di dalam nah disitu kalian beresin sampai yang hell guys ya jadi misalkan kalian udah beresin ini kalian keluar beresin yang bawahnya kalian keluar beresin yang bawahnya kalian keluar beresin yang bawahnya yang terakhir yang hell baru kalian repeat-repeat gitu ya yang kemarin tuh repeat-repeat nah sekarang ya udah kalian repeat-repeat terus ini buat yang hell ini guys ya gitu sampai nanti kita buka dungeon baru atau nanti kebuka yang elite nah elite level 45 ya udah kalian main yang elite aja cuman di sini agak susah sih mungkin kalian bisa elite nightmare kayaknya mungkin bisa ya Nah ya pelan-pelan gitu kayak ngekillnya nah atau ya elite hard deh mungkin hari ini guys ya itu kalian bisa beresin ya dua elite ini lumayan ya dapetnya ya jadi ini kalian wajib banget buat beresin ini guys menurut saya tiap hari ya gitu dan juga di sini misalkan tim dungeonnya udah buka di sini itu level 50 tim dungeonnya mungkin besok oke kalau kalian misalkan AFK nya lambat ya nah mungkin besok tapi misalkan di sini udah buka wajib banget sih kalian beresin ya di sini lumayan banget tim dungeon enak banget di sini kalian bisa matchmaking sih gitu enggak perlu khawatir ya kalian cari temen dan lainnya udah matchmaking aja gitu toh ini juga masih gampang ya meskipun di sini kayak saran sih 300 ribu tapi kan berlima guys gitu jadi masih gampang ya jadi begitu itu penting banget daily dungeon takutnya kemarin kalian keskipan nggak kalau keskipan hari pertama okelah gitu tapi kalau jangan di skip terus guys ya lalu disini ada endless tower nah ini ini jangan lupa guys ya buat et dan di bawah itu ada XP yang ketimbun terus ya di bawahnya ya nah dia itu ketimbun bakal mentok atau bakal maksimal itu selama 12 jam jadi hampir 12 jam sekali itu kalian wajib claim gitu kalau kalian nggak login lebih dari 12 jam dan lupa claim sayang banget guys gitu ya jadi kalian bisa claim dulu di sini guys ya nah ini penting banget dan saran saya sih kalian push ini setinggi-tingginya gitu karena ya ini bonusnya bakal naik terus guys ya atau limitnya juga bakal naik terus gitu jadi disini sih misalkan kalian kuat ya udah gas terus ya setinggi-tingginya guys lalu disini kita bisa cek lagi guild pray oh ya ini buat event guild ya kalian tinggal next-next aja sini tinggal klik go habis gitu pray habis itu donation donation sih sayangnya dia pakai red gem ya tapi nggak masalah sih red gem atau red diamond kalian pakai aja lalu nah ini disini nih disini tuh ada event yang namanya Wilderness Expedition guys ya ini mungkin kalian bakal keskip nggak sih kemarin guys ya gitu soalnya saya juga keskip ya karena kemarin tuh saya lagi live game kabal gitu makanya ini saya keskip kemarin tapi ya udah lah ya nggak apa-apa kalian bisa lihat disini disini tuh ada schedule-nya guys sebenarnya ya nah disini tuh ada brawl nanti kita bahas ya brawl itu jam 12 nah kalau disini tuh kelihatan jam 12 berarti kalian kurangin satu jam karena game ini itu dia servernya itu GMT plus 8 jadi ini jam 11 guys ya jam 11 siang nah lalu disini sama halnya kayak Wilderness Monster sama Wilderness Expedition buat Wilderness Monster disini itu jam 7 ya tepat jam 7 15 nah ini kalian mungkin keskip ya buat dua event ini padahal ini penting banget guys kalian bisa beresin ini guys ya dua event ini gitu karena dapat XP dan lainnya dapat item juga ya juga ini kan event guild juga jadi dapat macam-macam guys gitu dari event ini guys ya Nah disini masih belum ada apa-apa cuman disini kalian bisa lihat sebetulnya buat schedule-nya ya di sini ada woe ada war of crystal kalau nggak salah ya ke class of crystal atau class of saya lupa guys ya itu level 50-an atau level 60 ya waktu saya main CBT kemarin itu udah muncul schedule-nya udah lumayan sibuk ya nggak selonggar ini ini kan agak longgar nih ya ini longgar banget nih sekarang masih gitu nah tapi nanti kalau misalkan di level tertentu makanya guys ya kalian bisa cek-cek si weekly event ini gitu kalian bisa cek ya oh ada apa hari ini ada hari ini gitu jadi begitu ya ini buat si weekly expedition nah buat wish ini yaudah wishing aja gitu ya tiap hari nah wishing aja yang gratis guys kalian nggak perlu bayar ya toh kita dapat Zenny banyak 50 juta anjir udah dapet Zenny 50 juta ngapain ya udah santai aja itu mah lalu kita bisa cek lagi di sini sudah ya Battlefield Brawl nah Brawl ini dia pvp si pvp santai ya sebenarnya gitu jam 11 jadi kalian tinggal main aja lalu ada hunting park nah hunting park itu itu dia yang gaca-gaca kartu kalian harusnya main sih udah kemarin ya Ayo kalian main nggak ayo jujur ya Nah disini kayak gaca-gaca kartu jadi emm lawannya apa nanti di tengah itu bakal muncul ya kayak kartu-kartu ya itu buat ngebudahin kalian misalkan kayak 15-15% damage to medium dan lainnya dapetnya apa Bang dapetnya di sini bisa dapet Zenny atau blablabla di sini ya unbreakable weapon dan lain dan bisa dapet bahan refine ya gitu jadi lumayan lumayan tambahan ya bahan-bahan dan refine kalian nih lalu di sini kita bisa cek lagi udah sih udah beres semua ya Nah buat spilar rim ini buat guild ya gitu Nah ini kalau go Nah kita harus masuk dulu ya jadi buat spilar rim itu dia event guild jadi begitu guys ya lalu di sini tambahan aja ya Nah kalian bisa claim buat nah ini jangan lupa kalian claim itu setiap jam 5 pagi ini berarti ya bukan 6 jadi 5 pagi sama 5 sore kalian bakal dapetin stamina atau factory ini bracing itu 120 total gitu jadi kalian jangan lupa in ya ini ya lalu Oh wait kita matiin dulu lalu di sini juga emm kalian bisa cek di shop nah karena kalian kemarin tuh dapet Zenny banyak kalian ke kolom Zenny nah disini tuh ada yang daily limit daily limit kalian borongin aja guys nah ini ya ini semua daily limit-delimit kalian borongin ya ntc blablabla karena kalian dapet Zenny banyak kemarin ya gitu seminggu deh seminggu itu sampai kalian misalkan si Zenny nya sisa 20m itu mungkin kalian udah bisa siap apa simpen-simpen deh gitu Kenapa karena nanti kalau misalkan udah gede ya kayak enhance nya atau misalkan refine nya itu butuh Zenny banyak banget guys gitu tapi buat sekarang sih hambur-hamburin aja nggak masalah gitu kemarin bahkan ada yang beli potion banyak banget sampai sampai berapa ya sampai sisa 20m atau wah itu kayaknya terlalu boros sih potion nggak bakal habis-habis guys gitu ya terlalu banyak deh dia belinya ya jadi di sini ada berapa item-item yang penting banget kalian bisa beli ya gitu selagi di sini ya dapet ini dapet booster dari GM aja GM tuh kayaknya kemarin tuh salah ya sebenernya ya dia kasih 50k tapi nggak itu ya udah sekalian deh jadi event deh gitu udah terlanjur jadi 50m kalau udah beres semuanya ya udah kalian bisa abisin stamina atau Valkyrie Bracing dulu ya jangan sampai mentokin juga sih gitu tapi kalau kalian misalkan nabung-nabung ya enggak masalah nah lalu di sini kalian bisa nah ini terserah kalian sih sebenernya kalian bisa pilih hunting nah ini misalkan kalian itu questnya juga mentok sih misalkan questnya belum mentok ya kalian nge-quest dulu aja gitu nge-quest tuh dapet banyak banget benefit guys gitu ya nge-quest nge-quest nah ini terutama yang adventure-adventure kayak gini kenapa karena adventure-adventure kayak gini tuh lumayan banget gitu ya kalian dapetin gitu guys lalu nah misalkan udah mentok nah disini tuh pilihan kalian yang pertama kalian bisa AFK aja grinding seperti saya di sini ya nih saya AFK22 char ya di sini ya di kiri ada lalu di cloud juga ada ya nih lihat kalian bisa lihat ya nah kalau lagi sibuk saya sih ya udah AFK aja guys gitu kalau kalian misalkan nggak sibuk dan kalian misalkan gabut ya mau ngapain kalian bisa MVP-an guys MVP itu nggak ada limit cuman cooldownnya lama banget guys ya ya udah kalian tinggal main aja tapi di sini misalkan kalian nggak apa namanya nggak ada waktu dan lain ya udah ya grinding aja guys ya saran saya sih kalian grinding apalagi di cloud ya itu itu worth it banget kalian jangan lupa di cloud guys ya di UG Pond nah silahkan tuh soalnya ini kalau misalkan akun saya yang wizard ya itu powernya udah hampir 70.000 guys dia cuman grinding doang di cloud ya Nah ini karena saya belum upgrade-upgrade sih harusnya sih bisa 60 ke atas ya harusnya ya bisa 65 atau 6 berapa ya karena ini lihat ya itemnya masih masih belum lihat ada 99 nih lalu kita bisa cek lagi di sini buat enhance pasti ada 500 790 lihat ya ini kita memang harus grinding harus wajib grinding itu wajib guys makanya game ini tuh ya pay to win sih gitu kalian wajib cloud masalahnya gitu cloud itu ya nyewanya berapa mahal ya jadi ya terserah kalian ya kalian misalkan mau main santai ya udah bebas gitu tapi misalkan kalian mau niat ya itu ya seperti yang saya bilang tadi itu daily daily itu jangan sampai kalian skip ya jadi begitu udah guys ya makasih buat yang nonton misalkan kalian ada pertanyaan kalian bisa komen aja di bawah dan kalian bisa pantengin saya di channel ini misalkan saya live guys ya soalnya disitu lebih enak ya QnA nya pertanyaan atau itu bisa langsung saya jawab gitu guys ya jadi begitu udah makasih buat nonton jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye